Astagfirullahaladzim, selamat menikmati. 22, saksi mata, ia mendapat informasi penemuan janin bayi dari anak-anak yang bermain di Kalikadia. Saya sempat tanya mereka itu bayi atau boneka, mereka bilang bayi. Terus saya sempat minta mereka cari kantong plastik sama dos, ujarnya. Setelah itu, Musar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandonga. Ia mengatakan saat ditemukan kondisi janin tanpa dibungkus kain ataupun plastik. Dia mengapung sempat dikira boneka pas anak-anak mereka ambli ternyata bayi, ucapnya. Sementara tim medis dari rumah sakit Bayangkara Kendari yang tiba di TKP langsung membawa janin bayi tersebut untuk diperiksa. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.